Hai semuanya, selamat datang di channel saya. Jangan lupa like dan subscribe supaya kita semakin semangat untuk membuat video selanjutnya. Di video ini, kita akan belajar bagaimana menjelaskan objek dan hal-hal. Ada beberapa hal yang kita bisa berbicara untuk menjelaskan objek, tentang size, shape, dan color. Saat kita menjelaskan benda-benda atau objek, kita bisa mulai menjelaskan dari mulai ukurannya, bentuknya, dan warnanya. Salah satu kalimatannya yang bisa kita gunakan untuk menanyakan fungsi dari sebuah benda adalah What it's used for? And to give more detail, we can say the material it is made from, its weight, texture, and how expensive it is to buy. Jadi, untuk memberikan informasi detail tentang benda, kita bisa menjelaskan materialnya atau bahannya apa, beratnya, teksturnya, dan berapa harganya. Untuk menanyakan bagaimana bentuk bendanya, kita bisa menggunakan kalimat tanya, yaitu What does it look like? Dan untuk menanyakan berapa besar sebuah benda, we can say How big is it? Is it big, medium, or small? Sedangkan untuk menanyakan warna benda, kalimat tanyaannya adalah What color is it? It's red. Itu contohnya. Untuk menanyakan fungsi dari sebuah benda, kita bisa menggunakan kalimat tanya What is it used for? It's used for cooking some rice. And how about this one? Yeah, it's used to tell the time and help you get up in the morning. To ask about the material it is made from, we can say What is it made of? Untuk menanyakan bahannya terbuat dari apa, kita bisa bertanya dengan kalimat What is it made of? Berbagai jenis benda bisa terbuat dari wood, kayu, glass, kaca, fabric, kain, leather, kulit, metal, logam, ceramics, keramik, paper, kertas, and plastic or plastic. Untuk menanyakan berapa beratnya, kita bisa menggunakan kalimat tanya What does it weigh? Is it light, ringan, medium, sedang-sedang saja, or heavy, berat? Untuk menanyakan tekstur benda, kita bisa menggunakan kalimat tanya Hard, soft, rough, kasar, smooth, halus, hard, kaku, soft, lembut Finally, we can say how much does it cost or how much do they cost Untuk menanyakan harga dari sebuah benda, kita bisa menggunakan ekspresi tersebut How much does it cost untuk menanyakan harga satu benda Dan how much do they cost untuk menanyakan harga benda yang jumlahnya lebih dari satu Dalam menyebab pertanyaan how much does it cost Ada dua contoh pilihan jawaban Jika bendanya murah, kita bilang it's cheap Jika bendanya mahal, kita bilang it's expensive Well, thanks for watching Have a good day, bye